Oke, tadi ya sudah Yogi jelaskan tentang konteks soal yang berbasis kompetensi ilmiah dalam kisah. Jadi next, setelah teman-teman tahu tuntutan kognitifnya seperti apa, ada yang rendah, menengah, dan tinggi, kemudian cekupan soalnya, personalkah atau lingkup lokal atau nasional atau malah global. Jadi nextnya adalah ketika teman-teman sudah tahu tentang konteks soalnya, kemudian pengetahuannya seperti apa, kemudian tuntutan kognitifnya levelnya apa saja, ini yang akan teman-teman gunakan nanti untuk memiliki kompetensi ilmiah. Yang tiga tadi, mulai dari menjelaskan fenomena, kemudian mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan terakhir adalah interpretasi data. Ini yang akan tertuang pada soal-soal yang berbasis kompetensi ilmiah. Oke, itu tadi tentang kompetensi ilmiah, tentang soal-soalnya, isinya, konten soalnya. Jelas itu apakah dia mencakup personal, lokal atau global, kemudian pengetahuannya bagaimana materinya, apakah isi prosedur, atau enggak hanya ilmu murni, kemudian tuntutan kognitifnya seperti apa, apakah dia masuk tingkatan tinggi, menengah, atau rendah. Jadi berikut ini lagi tampilkan atau share beberapa bentuk soal yang bisa teman-teman amati dulu, bisa teman-teman kenali dulu. Ini adalah contoh soal percobaan, non-verifikatif. Jadi ini ada proses penemuan. Jadi kita disajikan data tentang percobaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi di sana ada cairan NAHCO3, kemudian ada tanaman air, jelas ada gelungan udara. Jadi kalau kita lihat kasarannya, ini seperti proses fotosintesis. Jika pada perangkat percobaan B ditambahkan NAHCO3, dan keduanya diletakkan di tempat yang pertama cahaya matahari, jadi itu variable yang dikontrol, jadi cairannya sama, kemudian jenis tanaman airnya sama, kemudian lingkungannya juga sama. Perangkat percobaan A, jumlah gelungan udara lebih sedikit. Percobaan B, jumlah gelungan udara lebih banyak. Nah, jadi kalimatnya, kalimat pertanyaannya, mengapa gelungan udara di percobaan B lebih banyak? Jadi yang dimaksud dengan stimulus, stimulus atau sebelum masuk ke batang soal, jadi mengapa gelungan udara di percobaan B lebih banyak, itu masuknya ke batang soal. Jadi yang atas, bagian atas, dari gambar, kemudian dari adanya pernyataan, itu masuk ke stimulus. Kenapa sih bisa seperti itu? Di sana kalian diajak untuk menganalisis. Jadi jawabannya C ya, N-H, N-A, H-C-O-3, terurai menjadi CO2, yang dapat menyingkatkan laju fotosintetis. Lumbu udaranya lebih banyak. Kemudian, kalau kita jadi guru untuk menjawab soal seperti itu, tentu susah ya, kalau saya pribadi itu susah. Karena saya belum mewasai sepenuhnya untuk bidang IPA. Jadi saya ingin melakukan kegiatan-kegiatan praktik IPA yang menggunakan metode-metode ilmu. Jadi nanti itu ada tempatnya khusus ya, lab IPA. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak kita, diberikan soal semacam itu, kira-kira gimana? Siswa diminta untuk menjelaskan data hasil praktikum fotosintetis berdasarkan percobaan yang telah disusun tadi. Siswa ditunggu untuk menjelaskan alasan. Kenapa sih jumlah gelombung pada perangkat percobaan itu berbeda? Nah, di sini, yang kita analisis itu adalah kompetensi utama. Jadi apa yang diujikan di soal tersebut? Kompetensi apa? Yaitu yang pertama, menggunakan bukti ilmiah. Jadi percobaan itu jelas mendatangkan bukti ilmiah. Ternyata walaupun kita mengatakan bahwa itu itu salah, teorinya salah, tapi bukti ilmiah menunjukkan itu benar. Kemudian bagaimana kita menjelaskan fenomena ilmiah tersebut? Jadi itu ada alurnya. Jadi ada penyelidikan, ada alurnya. Kenapa sih bisa seperti itu? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Nah, ternyata sebanyak 50 persen siswa itu masih kesulitan dalam hal menganalisis data. Dia temukan, dia temukan data, tapi dia susah untuk menganalisis. Nah, nah itu yang kita, itu yang saya pelajari di kelas ini. Untuk menjawab soal tersebut, siswa perlu memahami bahan, proses, dan hasil fotosintesis. Itu pengetahuan awal. Kemudian selain itu, siswa perlu memiliki penalaran ilmiah. Nah, jadi soal ini disusun dalam bentuk percobaan. Jadi kalau siswa yang tidak terbiasa melakukan percobaan atau kerja ilmiah, jelas akan sulit jawab soal ini. Karena dia tidak pernah praktek. kayak kita modalnya. Kita tidak pernah praktek. Untuk jawab soal itu, yaudah, ngawur saja kira-kira yang mana. Karena kita tidak pernah praktek. Kita tidak pernah melakukan percobaan. Tapi ketika siswa kita, kita ajak untuk menemukan bukti ilmiah yang dia lakukan sendiri, jelas nanti dia akan bisa menjelaskan. Kenapa seperti itu? itu bentuk soal yang menggunakan kompetensi ilmiah. Jadi itu bentuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini masih percobaan ya, teman-teman ya. Jadi ini contoh soal penawaran. Jadi disajikan data, masa jenis berbagai zat. Jadi disajikan dalam bentuk tabel. Masih ingat ya, teman-teman tadi ya. Jadi ada pengetahuan, eh, sorry. Ada keterampilan untuk mengubah bentuk dari satu bentuk ilmiah ke bentuk yang lain. Dari presentasi bentuk satu ke presentasi bentuk lain. Ya, ini yang jadi maksud. Jadi dalam bentuk tabel, itu bisa disajikan dengan bentuk lain. Jadi seorang siswa melakukan pengukuran masa jenis berbagai zat, padahal hasil yang diperoleh sebagai berikut. Berdasarkan tabel gambar posisi benda yang benar di dalam ujana yang bersih zat cair, ditunjukkan oleh gambar yang mana. Jadi hal yang harus diketahui oleh anak itu adalah eurinya. Jadi ketika masa jenis zat itu bagaimana terhadap zat cair. apakah dia akan tercampur, apakah dia akan saling menolak, ada mengambang, tenggelam, atau bahkan tidak mau menyatu, tidak mau larut dia dalam zat cair. Jadi itu yang pengetahuan awal yang harus dimiliki anak-anak, baru dia bisa menjawab soal seperti ini. Jadi berdasarkan soal ini, jawabannya C ya. Kemudian kita akan analisis soalnya. Jadi soal ini mengukur kemampuan siswa untuk menerapkan hukum arsinedes. Ada fenomena teratung, melayang, dan tenggelam. Jadi kalau saya tanya teman-teman, pasti pernah mendengar tentang telur yang tenggelam, telur yang melayang, dan juga yang teratung. Itu misal ya, kayak misalnya bola, kita pakai main bola yang ringan itu ya, itu bisa kita gunakan. Benda akan teratung, ini ya, benda akan teratung jika masa jenisnya lebih kecil dari masa jenis zat cair. Itu penting diketahui oleh anak-anak awalnya. Kemudian kategori melayang, itu yang seperti apa sih hubungan masa jenis zatnya sama masa jenis zat cairnya. Itu juga kategori melayang di mana, kategori teratung di mana, kategori tenggelam di mana. Nah, secara konseptual, sebenarnya tergolong soal yang mudah, gampang ini, karena perlu ingetan saja. Tetapi, 53 persen siswa menjawab salah. Hal ini mungkin disebabkan soal dipresentasikan dalam bentuk tabel dan gambar. Siswa belum terampil mencari dan mengolah informasi dari tabel dan gambar sekaligus. Dia belum bisa compare, dia belum bisa menyesuaikan, dia lihat percobaan, dia lihat tabel. Paling kalau dia lihat tabel, dia lihat kalimat-kalimat atau paragraf. Gitu biasanya anak-anak. Nah, ini soal yang cakupannya kompleks ya, dengan gambar. Jadi, gelombang pada permukaan air laut, seperti gambar berikut ini, disajikan dalam bentuk modelnya, apa ya ini ya, grafik ya modelnya. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 5 second, cepat ramat gelombang tersebut adalah, nah, untuk menjawab soal ini, jelas pengetahuan siswa itu, satu kali, apa namanya, gelombang itu yang mana ada, ada bukitnya, kemudian ada lembahnya, itu dihitung satu. Kan gitu biasanya ya. Nah, kemudian gabus itu mungkin akan digunakan bentuk benda nyata. Tidak lagi gambar seperti itu, yang konteksual lah, kalau kita. Nah, disini jawabannya B ya, 4 meter per second. Jadi, kita analisis soalnya, ternyata sebanyak, ini soalnya sudah diujikan ya, dan sebanyak 61 persen siswa menjawab salah. Secara konten, secara isi ya, soal cukup luas, apalagi disajikan dalam bentuk gambar. Yang jelas, siswa harus memahami konsep gelombang. Tadi yang seperti sudah dijelaskan ya, satu gelombang itu, akan ada satu bukit, dan akan ada satu lembah. Kemudian, beserta besaran-besarannya. Mister lah, kemudian besarkan lah untuk waktunya. Nah, ini meliputi panjang gelombang, frekuensi, periode, dan cepat panas gelombang. Itu pengetahuan yang harus dia miliki. Kalau misalkan secara teori, dia belum kuat, kita susah untuk ngukur kompetensi ini yang lain. Jadi, kompetensi yang kedua, kita susah. Hanya yang pertama saja yang kita. Ketika kuantitas besaran tersebut, harus ditemukan melalui analisis gambar atau diagram. Sebagian dasar siswa tidak nampil menemukannya. Karena apa? Anak-anak kita masih susah untuk menerjemahkan gambar atau yang diagram yang dia lihat. Paling dia kalau disuruh baca paragraf, bisa ya ya. Masih bisa memahami, masih bisa mengulang kembali. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan gambar, membaca tabel atau membaca diagram, anak-anak masih susah. itu kemampuan literasinya masih rendah. Sebagian dasar siswa menjawab dengan melakukan operasi hitung terhadap angka-angka yang ditajukan dalam gambar. Jelas, kita saja ya. Kalau sudah lihat gitu, kita pasti hitung langsung. OTW hitung. OTW, mengambil rumus, kemudian masukkan angka-angka yang ada. Menggunakan rumus atau formula yang dihatalkan tanpa menganalisis makna fisik dibalik angka dan gambar tersebut. Jadi kalau misalkan kita secara gambar tanpa mempelajari terlebih dahulu, jelas, oh sudah ada rumus, sudah ada angkanya, tinggal masukin, dapat jawabannya. Tapi dengan menganalisis, dengan menganalisis makna fisiknya atau fisiknya dibalik angka-angka itu, kita sudah tahu kok jawabannya yang mana. Kita pakai logika. Kalau fisiknya tidak murni, hanya hitung-hitungan saja. Tapi kita diajak untuk berlogika juga. Teman-teman bisa dipahami kira-kira ya. Gitu maksudnya. Makanya ada yang bisa memprediksi. Dikasih soal, dia tanpa menghitung, pun dia tahu. Oh, jawabannya sekitaran ini. Karena apa? Logikanya saja seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada orang yang bisa seperti itu. Karena kemampuan menganalisisnya itu sudah level menengah ke atas. Jadi kita menghitung dulu, baru bisa kita menerima, oh ya ternyata ini loh, ternyata ini. Gitu-gitu masih kita mengingat. Ya, masih mengingat atau menghafalkan. Jadi kita masih, kalau saya pribadi masih rendah ya. Masih perlu banyak belajar. Nah, ini selanjutnya. disajikan grafik ya, grafik, kepersediaan air di alam jumlahnya relatif cepat. Yang menjadi masalah adalah kepersediaan yang berubah dan kualitasnya. Karena air sebenarnya hanya mengalami proses perubahan bentuk dan pertindahan tempat. Nah, proses tersebut dinamakan siklus hidrologi. Berikut adalah grafik prediksi. Ini jadi kita diajak untuk memprediksi kebutuhan dan kapasitas produksi air dalam lingkungan Jakarta. Jadi ini agak, apa ya, masih lokal ya, mungkin ya hitungan lokal ya, atau nasional. Nah, yang di bagian atas, di bagian atas yang teman-teman baca itu adalah stimulus. Namanya stimulus. Ada pemaparan dulu yang mengajak anak-anak kita atau menggiring anak-anak kita masuk ke kalimat pertanyaan. Jadi yang di sebelah kanan itu ada kalimat, pada tahun 2025 diprediksikan total kapasitas produksi air hanya dapat memenuhi titik-titik-titik dari total kebutuhan air baca penduduk DKI Jakarta. Itu kalimat pertanyaannya. Jadi yang di atas tadi itu stimulus. Pengantar istilahnya yang bisa membantu anak-anak kita untuk lebih mudah untuk menjawab soal. Jadi jawabannya disini adalah 38 persen. Kemudian, nah ini juga, kalau kita lihat ini secara gamblang ya, pusing nggak kira-kira? Pusing ya, kalau kita yang nggak suka atau kita yang nggak jeli itu, aduh, apa sih ini banyak informasi yang nggak penting? Langsung deh skip, kita lihat pertanyaannya. Perhatikan informasi di samping untuk menjawab pertanyaan. Manakah informasi yang tepat terkait sumur resapan? Jadi, di gambar yang ditajukan itu kita harus mikir yang mana yang kira-kira adalah menentukan jawabannya. Ukuran kedalaman maksimal sumur resapan 150 sampai 200 cm. Nah, ini kelihatan disini ya. Di bagian ini yang kelihatan. jadi jawabannya D. Kecepatan penyirapan air tanah sumur resapan minimal 2 cm per jam. Nih, disini dia kita bisa temukan. Tinggi beton. Disini kayaknya nggak ada ya. Dinyatakan tinggi beton. Yang dinyatakan adalah diameter sumur. Kedalaman sumur. Tinggi beton itu nggak ada. Itu kita diajak untuk mencari tahu. Biasanya anak-anak kita kalau bahasa Indonesia itu ada paragraf. jadi dia kita minta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan paragraf yang dia baca. Tapi bagaimana dengan gambar? Bisa nggak kira-kira? Tentu-tentu. Ya, karena dibutuhkan daya analisi. Kejelian anak-anak. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian, nah, itu tadi beberapa contoh soal yang bisa Yogi Sajika pada pertemuan kali ini. dan barangkali jika teman-teman berniat untuk apa namanya mengikuti kelas ini. Ya, barangkali ada bukaan nanti. Kalian bisa ikut belajar di kelas ini. Yaitu penyusunan soal berbasis kompetensi ilmiah yang nantinya akan kita diajak untuk menganalisis terlebih dahulu. Kemudian menyusun soal. ini template-nya. Template untuk pembentukan soal. Jadi, ada kita tentukan kompetensi dasar mana, kemudian kelasnya mana, materi spesifiknya apa, kemudian konteksnya. Apakah personal atau nasional atau bahkan global. Kemudian kompetensi ilmiahnya yang mana. Tadi kan ada tiga. Kemudian bentuk keterampilan ilmiahnya nanti pilih. Kalau satu yang mana mau dihidupkan. Yang terakhir adalah tentukan kognitif. Yang diharapkan apabila rendah, menengah, ataupun tinggi. Kemudian baru masuk ke soal dan terakhir adalah teknik penskora. Jadi, di sini adalah pilihan ganda yang mana teknik penskoranya kalau misalkan bukan jawaban yang benar otomatis skornya nol. Itu termasuk agak kelemahannya. Jadi, tanpa basah-basi lagi udah langsung nol nilainya karena salah. Tidak sesuai kunci jawaban. Dan kalau benar, skornya satu. Bisa dipanggil kira-kira teman-teman. Jadi, untuk hari ini mungkin sekian yang bisa lebih sampaikan. Ada beberapa imu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman atau at least teman-teman bisa tertarik untuk belajar. Jadi, ternyata di club ini untuk kelas ini isinya tentang ini. Jadi, kalau misalkan saya mau ikut nanti, saya mau belajar lagi. Langsung ikut ke di club tersebut. ya teman-teman ya. Jadi, sekian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Yuk, stop share screen ya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Misal barangkali teman-teman ada yang ingin disanyakan. Disilahkan. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin gimana sih materinya. mungkin bisa ditanyakan. Pas ya kita? Pas ya? Pas. Oke, pas. Jadi, kalau pas, terima kasih banyak ya waktunya ya. Sekali lagi, ini adalah program dari di club yang diselenggarakan oleh P4PK PPPP ya. P4PK IPA dari Kemendikbul. Jadi, kalau misalkan teman-teman di angkatan berikutnya berkeinginan untuk mengikuti dikat semacam ini bisa melakukan registrasi dulu kemudian pilih kelas yang diinginkan. Jadi, untuk di sesi penutup ini mari kita berfoto bersama sebagai bahan dokumentasi. tunggu-tunggu-tunggu. Ini kayaknya oke, digambil screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke. Wait, wait, wait. One skin. One skin. Satu, dua, tiga. Sitra. Oke. Thank you. Oke. Sama-sama. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Bye. Oh, ini absensinya. Absensinya di kolom chat ya. Absensinya minta tolong diisi di kolom juga. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. mari. Walaupun diisi ya. Terima kasih.